Angkatan Udara Ukraina menyerang kapal armada Rusia di Laut Hitam yang diduga membawa drone Syahed Iran untuk perang. Kapal besar Novo Cerkas dibombardir oleh pilot Angkatan Udara di Feodosia, Semenanjung Crimea, pada selasa 26 Desember 2023. Komandan Angkatan Udara Ukraina, Ledjen Mikola Oleschuk, membagikan gambar-gambar yang memperlihatkan ledakan besar di pelabuhan Laut Hitam. Dalam serangan itu, satu orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka. Serangan itu juga merusakkan enam unit bangunan. Beruntung, infrastruktur transportasi masih berfungsi normal dan tak ada pembatasan lalu lintas penumpang. Ukraina menyebut Rusia tengah dihadang kesulitan mengangkut kargonya lantaran jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan Semenanjung Crimea hancur. Menurut Kiev, merudal kapal Novo Cerkas hingga tak berfungsi meski hanya sementara, jelas akan menghambat kemampuan Rusia menyuplai pasukannya di teritori yang didudukinya. Terlebih, dalam kapal tersebut, Ukraina menuding bahwa isinya adalah kado natal berupa drone sahed besutan Iran. Ukraina sendiri sering melakukan serangan di Crimea yang khususnya menargetkan militer Rusia. Pada April 2022, kapal penjelajah Moskwa yang merupakan andalan Rusia di Armada Laut Hitam tenggelam di Crimea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!